Saya dulu kuliah di Culinary Institute of America. Setelah kuliah, saya kerja buat Eric Heyser berapa tahun. Terus abis itu saya lanjut kerja buat Laduré. Itu adalah my journey as a pastry cook. Bekas sudah berdiri setahun. Tahun kemarin kita cuma jual retail, jadi cuma to go. Customer datang beli, take away. Tapi Bekas kakek sekarang sudah bangun satu bulan kira-kira dua minggu. Sebulan, sebulan dua minggu. Kita punya unique product. Itu adalah cross on kita. Karena itu adalah my experience yang saya kerja dari Eric Heyser. Jadi saya ambil apa yang saya belajar di Eric Heyser. Terus saya put my own personal twist on it. Jadi bisa bikin ciri khas. Ciri sendiri, cross on yang beda. Rasa kita banyak, ada 15-20 rasa. Tapi best salad kita adalah salt and egg, travel cheese, ham and cheese, cinnamon bun, dan kita punya overmaltin. So, what makes a good cross on? Ada banyak important steps. Pertama, of course, mesti mixing the dough. Mixing the dough itu sangat penting. Karena kalau mix terlalu lama, dia akan keras. Kalau mix terlalu dikit, dia nggak akan jadi. Jadi, first step is mixing. Abis mixing, kedua, mesti istirahat adonannya. Biar tepungnya bisa nyerep airnya. Ketiga, abis resting the dough, kita langsung bikin. Namanya lamination. Jadi, bagaimana kita lepit mentega ke dalam adonan. Itu namanya lamination. Terus keempat, kita resting lagi. Kelima, kita langsung potong gulung cross on-nya. Setelah itu, kita ferment. Kita kembangin rotinya. Atau dibilang proofing di bahasa baker. Setelah proofing, kita panggang. Di bekas, kita sekitar hampir seribu. Seribu ya? Ya. Sebetulnya, kalau bilang ada nggak standar cross on yang bagus, itu sebetulnya sih nggak ada. Yang standar yang bagus itu adalah cross on yang enak. Jadi, tapi kalau emang kita benar-benar ikutin teori, itu adalah cross on mesti flaky di luarnya. Dan dalamnya mesti soft dan moist. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.